Dan sahabat kami yang lain, kolega kami yang ada di Aceh, koleganya Ibu Sukriah yang ada di Aceh, salam hormat dari kami, mewakili Pak Dirut, Pak Andin Hadianto, kami dari LPDP, full team Ibu Sukriah. Jadi saya Direktur Biasiswa dan kemudian akan dilengkapi dengan selengkap-lengkapnya oleh Kepala Divisi kami, Pak Lukman, kami nyebutnya. Terima kasih Pak Lukman atas waktunya. Dan Pak Lukman ini lebih tahu daripada saya Ibu Sukriah tentang LPDP, karena sejak LPDP berdiri kira-kira beroperasi, Pak Lukman ini sudah sangat tahu tentang A sampai Z-nya LPDP. Kalau saya baru tahun lalu ya bergabung dengan LPDP, jadi senang sekali kami bisa memberikan sumber terbaik. Dan kami sampaikan kawan-kawan semua yang ada di Aceh bahwa kami sangat bangga dan berbahagia. Apalagi yang mengundang ini dari ujung barat Indonesia, Ibu Bapak. Tentunya kami juga selalu berbahagia kalau yang mengundang kami dari ujung timur juga. Jadi kami merasa bahwa Indonesia ini sangat besar, sangat luas, dan memang kita harus maju bersama sebagai suatu bangsa. Ini pesan yang ingin kami sampaikan, karena yang di tengah itu biasanya kalau kita dari barat ke timur selalu lewat yang tengah. Dari timur ke barat selalu lewat yang tengah. Jadi tanpa diminta-minta kami selalu info itu selalu tersebar kalau di tengah. Jadi kalau ada undangan dari timur, barat, sebenarnya undangan apapun terkait sosialisasi kami dengan senang hati, karena memang menjadi tugas kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini. Apalagi ini dari Aceh begitu. Nah tentunya kami akan memberikan info-info terbaru, dan ini saat yang tepat Ibu Sukriya, karena kami menatap tahun 2022 dengan kenormalan yang baru, dan semuanya program-programnya sudah siap untuk di-launching sejak awal tahun Ibu Sukriya. Jadi pada tahun 2020, kami memang terdampak karena COVID, sehingga rekrutmennya terganggu, proses bisnisnya terganggu. Itu pun kita berjuang keras agar tetap ada rekrutmen, sehingga hampir seribu yang kita bisa rekrut di tahun 2020. Nah di tahun 2021 ini adalah kebangkitan dari LPDP untuk menghidupkan kembali program-program yang terdampak di tahun 2020. Kami sudah mulai rutin, kita buka pertama rekrutmennya, di bulan Mei, karena regulasinya April baru beres. Kemudian kita buka lagi di Agustus untuk yang gelombang kedua. Dan kemudian insya Allah tahun depan kita akan mulai normal lagi di awal tahun, dan kemudian kedua akan ada di pertengahan tahun di bulan Agustus begitu. Jadi sudah kembali normal, tapi dengan kenormalan baru, karena seluruh proses bisnis sudah kita sesuaikan dengan protokol kesehatan, semua proses bisnis sudah dilakukan melalui IT. Dan ini tentunya kerja keras dari kawan-kawan yang ada di LPDP untuk menyiapkan segala sesuatunya dalam kondisi apapun, pengembangan SDM tidak boleh berhenti. Hanya gara-gara COVID-19 gitu. Nah khusus untuk kawan-kawan yang di Aceh, apalagi teman-teman dari DCKN, dan tentunya kawan-kawan dari Kementerian Lembaga, terutama Kementerian Keuangan yang ada di Aceh dan sekitarnya, saya pikir memang LPDP ini punya program khusus. Yang pertama adalah untuk PNS, ya tentunya termasuk TNI Polri di sana, dan teman-teman ini mendapatkan perlakuan khusus sebagai beasiswa yang namanya targeted. Nanti Pak Lukman akan menjelaskan apa itu detailnya, persyaratannya apa, silakan tanya apapun tentang program itu. Khusus untuk kawan-kawan PNS, ini saatnya Anda untuk melihat peluang ini. Karena kami ingin juga mengundang putra-putri terbaik di seluruh Indonesia, siapapun itu, baik melalui program targeted maupun program yang umum. Kemudian ada program kedua yang mungkin sangat cocok ya, terutama untuk yang kita berikan afirmasi, Ibu Sukriah dan kawan-kawan. Dan ini afirmasi ini tergolong, terbagi ke dalam tiga golongan. Yang pertama adalah unsur disabilitas, yang kedua adalah unsur prasejahtera. Jadi kalau ada di sekitar Aceh yang kawan-kawan dari keluarga prasejahtera, itu kami sangat mendorong untuk berdaftar beasiswa ini. Dan saya pikir tentunya kawan-kawan yang ada di Aceh punya akses ya terhadap lingkungannya begitu. Dan golongan ketiga adalah golongan yang daerah afirmasi. Nah daerah afirmasi ini kita mengikuti peraturan yang ada, kalau tidak salah perpres, nanti Pak Lukman sangat paham. Jadi ada kota kabupaten walaupun di Indonesia bagian barat begitu, tetap masuk daerah yang kita berikan afirmasi. Nah nanti mungkin Pak Lukman bisa menyampaikan apakah ada di Aceh dan sekitarnya daerah-daerah seperti itu, sehingga ini juga menjadi peluang bagi kawan-kawan untuk mendaftar dengan peluang yang tentunya lebih baik daripada bersaing dengan yang kelompok umum begitu. Tapi kalaupun tidak itu, maka teman-teman juga bisa mendaftar lewat golongan yang katakanlah yang masuk di area prasjahtera, tentunya kita berikan keutamaan. Keutamaan untuk afirmasi itu terkait dengan proses masuknya, passing grade-nya tentunya lebih rendah daripada yang untuk umum, termasuk yang untuk targeted. Kenapa kita sengaja melakukan itu? Karena memang kita ingin memberikan afirmasi, kemudian bagi yang teman-teman katakanlah bahasa Inggrisnya masih kurang, kita akan berikan pengayaan bahasa, khusus untuk yang ada di daerah afirmasi. Kalau kawan-kawan PNS, saya pikir kemampuan bahasanya sudah cukup dan institusi seringkali juga mendukung ya. TNI Polri juga mendukung peningkatan bahasa. Jadi kita tidak berikan pengayaan bahasa untuk yang targeted, tapi untuk yang afirmasi kita berikan. Itu satu hal yang nanti bisa kawan-kawan manfaatkan, Yang kedua, untuk diketahui, ini Pak Lukman juga terlibat banyak, bahwa mulai tahun ini, sebenarnya akhir tahun lalu, LPDP sudah tidak lagi fokusnya hanya S2 dan S3. Kita mulai masuk di area S1. Kami diberi amanah untuk mendukung program-program yang untuk mengatasi permasalahan dari lulusan S1, di mana mereka katakanlah dalam tangkutip sulit mencari pekerja atau katakanlah tidak ada dukungan untuk menjadi entrepreneur atau katakanlah sekolah lanjut. Jadi program yang ada di Kemdikbud Ristek, contohnya Kampus Merdeka, program vokasi, dan peningkatan guru dosen, segala macam termasuk Tendik, itu juga disupport oleh LPDP. Tapi leading sektornya adalah Kemdikbud Ristek. Dan ke depan, insya Allah di tahun 2021 ini, kami juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Banyak pendidikan S2, S3, vokasi, dan segala macam yang akan di lead oleh Kementerian Agama, tentunya yang terkait pendidikan yang terkait dengan keagamaan. Saya pikir ini juga peluang ya di tahun 2022 nanti untuk dimanfaatkan oleh rekan-rekan. Jadi tidak hanya S2 dan S3, baik yang umum maupun yang keagamaan, termasuk untuk yang S1, untuk yang short course, untuk yang magang, untuk yang vokasi, ini banyak sekali peluang. Jadi siapa yang menurut saya bisa memakai peluang ini tentunya akan mendapatkan banyak keuntungan dari dana yang dikelola oleh LPDP, tentunya ini semuanya milik negara yang tangan DCKN tentunya ada di sana. Ini kira-kira yang ingin saya sampaikan dan program 2022 ini sangat luas. Tidak hanya tajam tapi meluas, tidak hanya S2, S3 termasuk S1. Dan kalau tidak ada aral melintang, mohon izin, ini program yang sedang kita asah juga antara Kemdik Putri Stek dan LPDP dan juga tentunya atas arahan Bapak Presiden, Pak Lukman juga sangat tahu bahwa semoga kalau tidak ada aral melintang 2022, ini kita juga akan menjaring talenta-talenta yang ada di SMA, SMU, kemudian kita persiapkan untuk masuk pergeruan tinggi S1 top di dunia. Ini akan mulai rekrutmennya, akan mulai kuliahnya nanti di tahun 2022. Ini untuk putra-putri terbaik, yang talented, yang gifted dari seluruh Indonesia. Nanti kalau programnya sudah jalan normal, akan kita kumpulkan, kita persiapkan selama setahun, selama dua tahun begitu untuk bisa menembus program-program S1 terbaik di dunia dan ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh salah satunya oleh Ibu Menteri agar kita bisa mencari cara-cara kreatif, inovatif untuk meloncat pendidikan atau pengembangan SDM kita agar kita segera bisa head-to-head, bisa bersaing, bisa bekerjasama dengan negara-negara maju di dunia. Saya pikir itu pengantar dari saya yang biasanya cukup panjang, karena saya dosen Ibu, kadang-kadang bicaranya berdus-dus gitu ya. Mohon maaf, tapi saya antusias untuk mendengarkan juga nanti presentasi dari Pak Lukman dan terutama nanti tanya-jawabnya saya pikir Pak Lukman bisa melaksanakan tanya-jawab sampai tuntas apapun pertanyaannya. Saya pikir itu pengantar dari kami atas nama LPDP, maka kami sampaikan selamat untuk mengikuti acara ini dan tentunya kalau nanti ada kebutuhan lagi, Ibu Sukriya, silakan saja kontak kami. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat spesifik, khusus, kami juga siap mau WhatsApp saya, mau apa, silakan. Karena ini untuk kepentingan anak bangsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.